Ada orang merasa bahwa ya emang cowok tuh harusnya kayak ngelayanin gitu Dalam artian maksudnya emang kayak harus ngefasilitasi cewek gitu Padahal sebenernya gak kayak gitu gitu Sebenernya adalah ya sama-sama gitu Hai Mi! Hai Itan! Hai Mi Itan! Udah lewat nih lebaran ya Ini sebagian masih banyak libur nih Iya bener Masih banyak libur lebaran mungkin ambil cuti sisaan-sisaan Atau mungkin emang sengaja dibablasin aja biar lama liburnya Mungkin masih ada yang liburan sampe bablas gak tau kapan gitu ya Atau mungkin yang emang yaudah libur aja sendiri mauan sendiri gitu Atau pengen kerja 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 juga ada nih Kerja 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 kemarin duit abis Ngasih ponakan, ngasih sodara, ngasih orang tua Udah dompet abis Hilalnya gak ada lagi tuh duit Tunggu tahun depan Kerja lagi setahun abisnya di lebaran doang say Iya say Nah sekarang kita mau ngomongin hilal yang lain nih Mi Nah hilal apa nih? Hilal tentang sebuah hubungan yang Yang sebenernya tuh gimana ya bahasanya ya? Apa tuh? Kan kalau hubungan kan harusnya simbiosis mutualisme ya Saling menguntungkan Maksudnya tuh bukan menguntungkan gimana sih Take and give gitu loh Ada yang ngasih ada yang ngerima gitu Begitupun sebaliknya gitu Nah kadang-kadang nih kita tuh terjebak dalam hubungan Ini percintaan ya hubungan percintaan maksudnya Hubungan yang ngasih satu doang gitu Yang lainnya tuh kayak benalu gitu lah istilahnya Benalu atau parasit Parasit Aduh Bukan judul film tapi ya Ya parasit atau benalu Ini kayaknya hubungan-hubungan yang kayak gini tuh terkadang Kelihatannya normal di mata sebagian orang Tapi di mata sebagian orang tuh kayak Aduh gue kasihan kalo misalnya diparasin ceweknya Ya misalnya gitu ya Jadi ketika lo lagi bucin-bucinnya nih Lo nganggepnya tuh normal aja Atau kayak orang luar ngeliatnya ya baik-baik aja gitu Tapi sebenernya kalo dirasa-rasa nih Hubungan kayak gini tuh sebenernya gak sehat gitu Tapi banyak banget tuh Kayak peraturan tak tertulis tapi kayaknya terucap terus Kalo misalnya cewek yang diperetin Cewek yang diparasitin di benaluin Kayak kasihan tuh cowoknya gila ini nih gitu misalnya kayak gitu ya Kayak cowok tuh salah terus cewek tuh kayak kasihan banget Tapi gilaan ada misalnya cowok yang diparasitin sama cewek Apa tuh kayak jadi udah malum aja Yaudah biasa aja Ya itu tuh bingung tuh gue tuh Kayak peraturan tidak tertulis tapi kayaknya udah biasa aja gitu Kayak seolah-olah tuh cowok tuh harus berkorban banget gitu ya Ya cowok tuh kayak harus keluarin semua yang dia punya Cewek harus nerima tapi ceweknya tuh kayak gak usah gitu Iya Padahal kan gak kayak gitu ya Ini tuh kita tuh ngomong karena Kita tuh ngerasa bahwa hubungan yang sehat itu Nantinya ketika lo udah nikah Terus pernikahan lo ini berjalan gitu ya Berjalan lama gitu maksudnya gak cuman Nikah terus ceremai gitu gak gitu Tapi maksudnya hubungan yang sehat itu adalah hubungan dua orang yang saling ngasih Yes Saling nerima dan itu gak Gak ngarepin apa-apa sebenernya Yaudah ngasih ngasih aja gitu tulus gitu Ya tulus gitu Bener-bener Makanya temen-temennya pengen deh Pengen cewek yang tulus terus muka tulus dikasih Bukan Gak gitu konsepnya Nanti dikasih lagu hati-hati di jalan Hati-hati di jalan Bukannya itu maksudnya Bukan Kasih lagu titi DJ Kasih lagu titi DJ nanti Salah titi DJ dibikinin lagu juga Nah jadi tuh Itu tuh sebenernya tuh awal mulanya tuh ada Jadi maksudnya gini Ketika lo terjebak dalam hubungan kayak gitu Itu tuh biasanya tuh udah ada tanda-tandanya dulu di awal Nah apa tuh kira-kira Biasanya ini nih biasanya Pelan-pelan lama-lama kok Loh-loh gitu Baru berasa ketika ada banyak kali ya Baru berasa ketika udah Kok gue mulu sih yang ngasih gitu Kayak gitu loh Tapi tuh banyak yang denial tuh biasanya tuh pas gitu Kok kayaknya gue mulai yang ngasih ya Denial karena udah bucin itu tadi kan Terlalu cinta gitu Tadi kiranya gak ikhlas Kok gue mulai yang ngasih kok dia enggak Tapi ntar lama-lama banyak temen nih biasanya yang nyadarin Yang ngasih tau Misikan-misikan banyak banget yang bilang Kalo 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 ini Lama-lama akhirnya sadar Sampai pada akhirnya Dia sadar sebenernya itu dia parasit atau benalu Tapi kadang-kadang suka susah dilepas Ini udah masuknya kategorinya udah toxic sih Kalau kayak gitu Toxic relationship Tapi gue sama Mimi sekarang kita mau kasih tau nih Biasanya tuh udah ada awal-awal mulanya tuh Kalau hubungan ini tuh sebenernya tuh gak sehat Apa coba yang pertama? Ya itu tadi Kayak Misalnya pamrih kali ya Pamrih kadang cinta itu tanpa pamrih Oke Gitu lah ya Cinta tanpa pamrih ketika dia Cinta tapi punya pamrihnya Ini mesti hati-hati nih Ya Kayak Oh dia ngasih gue ini Kode nih Harus di aware gitu Kayak dari pamrih Kayak misalnya Dia pamrih banget nih Dia pelit banget nih Mungkin kalo mau jadi pacar masih Ya it's okay lah ya Pacaran sebulan dua bulan abis itu putus Tapi kalo mau jadi suami kayaknya Hmm no Kalo punya suami pelit gak kebayang sih gue Sumpah Hidup lu udah pelik Ngabdi buat dia Tapi dia pelit sama lu Ya 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 Eh itu parah sih Tapi namanya hubungan suami istri itu bukan ngabdi juga sih Me Lebih ke kalo gue sih lebih nganggapnya Sayang Bahwa ya sama gitu Setara gitu Maksudnya lu meskipun lu cewek Ya memang sih di agama juga kan disarankan perempuan tuh untuk Ya gimana gitu ya Pokoknya posisinya tuh ini Begini terus pokoknya posisinya lah ya Ya tapi Cowok atas gitu Tapi sebenernya hubungan yang sehat itu adalah Ketika ya si suami itu juga gak Gak ngeliatanin banget bahwa gue punya power gak gitu Ya itu sih benar-benar Jadi tetep segala sesuatu bisa dikomunikasikan Bisa diobrolin gitu Nah sama kalo kayak misalnya nih Kalo lu baru pacaran Terus misalnya kayak Si cewek lu nih udah nuntut banyak banget dari lu Nah itu lu udah mulai hati-hati sih Hati-hati sih nih Cowok-cowok kadang ngerasa mungkin Lebih keren gitu ya Kadang lu ngerasa bahwa Ya emang cowok tuh harusnya kayak ngelayanin gitu Dalam artian Maksudnya emang kayak harus ngefasilitasi cewek gitu Padahal sebenernya gak kayak gitu gitu Sebenernya adalah ya sama-sama gitu Yes Bareng-bareng gitu Misalnya kayak cowok harus jemput ceweknya kemanapun Nah bener Cowok harus nganter ceweknya kemanapun Gak harus kok gitu Gak harus kok Aku mau ditemenin Bilangnya ditemenin sih Biasanya tuh biasanya alus banget biasanya Aduh kok danesai gitu kan Aku mau ditemenin sama kamu gitu Biasanya awalnya itu gitu Padahal maksudnya ya Diantar jemput gitu loh Diantar jemput tau gak Aku tuh pengen banget itu Tapi duit aku gak cukup Aku kayaknya So melas-melas ya So sedih-sedih biar dibantu gitu ya Dan emang ini tuh ujung-ujungnya kayak lebih ke finansial sih Makanya gue selalu bilang bahwa cewek-cewek tuh harus mandiri sih secara finansial Maksudnya biar gak Biar gak bisa aa Biar gak Biar gak kesannya tuh kayak Mau rotin banget gitu juga gitu Nah kan ada juga tuh kayak misalnya Ih jadi cewek kok gak modal gitu Itu kan kita juga gak enak ya jadi cewek Tapi kadang gue suka bingung Nintan Padahal ada suatu beberapa perempuan Yang kayak ngerasa bangga banget Kalau segala-galanya tuh dari cowoknya gitu loh Nah itu jangan Ini sebenernya gue yang salah anggap dia aneh atau dia yang aneh kayak gitu Kadang tuh ngerasa Lah kita baru cowok Kita baru cowok Masa kita, masa kita kayak gitu Jadi sebenernya gimana sih Ya tergantung sih Sebenernya kalo udah hubungannya kayak Dia suami lo gitu Kan emang wajib ya namanya suami ngasih nafkah itu kan wajib ya Iya sih bener-bener Tapi kalo masih pacaran terus lo ngarep dinafkahin Itu menurut gue aneh sih Jaman sekarang tuh banyak banget tuh Anak muda jaman sekarang pacaran Sok-sok bisnis bareng lah Biar dinafkahin ya Enggak juga lah Enggak masalah dinafkahin ya Kayak bisnis bareng lah Terus kita nabung ya buat nikah Kalau lo jadi nikah Kalau lo gak jadi nikah Tapi ini sih Bingung nih Kadang beda Maksudnya bukan itunya Maksud gue kayak Belom nikah gitu Tapi kayak Si cowok nih kayak harus banget Nuntut Bukan nuntut Si cowok nih harus banget Menuhin kebutuhan cewek Nah ini mulut gue udah Enggak Enggak sehati Ini sih ya sih sering gue nuntut Kayak misalnya Cewek-ceweknya skin carenya Emang dia beli nama cowoknya Bisa Atau mungkin dari skin care Pulsa Token listrik Tosan Anda Misalnya gitu ya Iya ya 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 Ini cowok sebenernya kasian juga sih Tapi Hati-hati juga loh Cewek-cewek yang udah terlena Karena biasa dinafkahin sama cowok Meskipun belum nikah Bisa jadi si cowoknya tuh kayak Ngarep sesuatu yang lebih dari lo loh Hati-hati loh bahaya lo Sekarang gini aja say Gak usah menafik lah ya Misalnya cowok ngasih lo jam harga 5 juta Boong dia gak minta apa-apa dari lo Iya bener Gak boong lah dia gak minta hal sesuatu dari lo yang aneh-aneh Tapi gue punya trik nih Misalnya kalau misalnya belum pacaran Belum nikah ya baru pacaran ya Misalnya ulang tahun nih Terus si cowok ngasih sesuatu Kira-kira harganya misalnya sejuta gitu Nah Gue supaya Gue sebagai seorang cewek supaya gak dianggap Gimana-gimana Gimana gitu Biar bukan gimana-gimana Maksudnya Biar gue gak punya Utang budi Nah gue akan cariin juga hadiah Yang sama Yang mirip-mirip lah harganya gitu Yes Jadi kayak Gue gak punya balas budi nih sama lo kan Karena yaudah gak punya utang budi Gue nih udah ngasih balik lagi gitu Karena kan yang namanya masih pacar Kita gak tau ya Ini bakalan berakhir di Perlikahan Maksudnya di pelaminan Atau yaudah bubar jalan gitu Kan gak mau juga kan Kayak misalnya Lo udah putus Terus abis itu Ah gila tuh cewek udah gue beliin A, B, C, D, E gitu misalnya Udah gue beliin berlian Udah gue beliin handphone Gila tuh langsung putusin gue Minta kadang ada juga coba minta balikin Balikin handphone gue Ada juga gitu Ada juga Ada juga gitu Ya itu kan balik lagi Karena ya itu tadi gak tulus tadi Yes bener-bener Makanya itu tuh sebenernya tuh Bisa di ini sih Bisa di Apa ya Bisa disiasatin ya Yes Supaya gak bales budi itu tadi ya Gak punya Gak punya Gak punya utang budi Iya gak punya memori-memori Yang agak mungkin gimana bisa dibahas sama dia Sampai kapanpun gitu kasarnya Iya bener Karena tuh bakal dibahas tuh Gue baru mau cerita Jadi ada juga beberapa temen-temen gue yang kayak Anjir gue udah kasih A, B, C Biasanya tuh ngomongnya gak sama orangnya Sama temen-temen Sama circle circle Jadi semua tuh tau Semua jadi tau Misalnya kayak dibeliin handphone misalnya gitu ya Biasanya seringnya pacar kayak gini nih Yang gak ikhlas banget kalo udah beliin handphone gitu ya Anjir gue udah beliin handphone taunya Jadi semua orang tau tuh handphone dia yang dibeliin siapai Iya bener Aduh pusing tuh Jadi itulah pentingnya Kita tuh punya apa ya Sama gitu ya bukan sama ya Ada garis-garis yang jelas pakem-pakem dalam pacaran gitu kali ya Yang pasti pacaran itu bukan untuk nafkahin Ya mungkin kalo untuk belajar menafkasi iya sih ya Ya kayak yang beri-beri Mungkin kayak kayak ke royal aja mungkin Iya bener Tapi bukan Tapi bukan yang kayak harus jadinya kewajiban gitu Misalnya kayak Oke setiap bulan aku harus kasih kamu Atau Aku akan kasih kamu ABC gitu misalnya Uang jajan gitu misalnya Lah lu kan belum nikah ya Bukan jadi kewajiban lu gitu sebenernya Tengah-tengah karena ceweknya tuh yang rada-rada tuh Matre Aku ini habis aku mau beli ini Tapi kadang juga cowoknya sih Yang ngerasa bangga kali gitu ya Iya yang seneng aja gitu ngasih Sebenernya mungkin maksudnya seneng ngasih aja gitu Cuma kadang-kadang kayak jadi berlebihan gitu Kadang-kadang bikin iri temen-temen cewek lain nih Cewek-cewek suka kayak gini nih Iya kadang tuh egonya cowok sih kayak ngebuktiin bahwa itu bisa loh gitu Tapi dibalikin lagi ya itu belum jadi istri lu Maksudnya itu belum jadi kewajiban lu buat ngenafkahin gitu loh maksudnya Jadi kayaknya kalau yang benalu-benalu parasit-parasit ini kayaknya harus di cut deh Karena belum nikah aja lu udah kayak gitu Kebayang gak kalau nanti udah nikah bisa jadi kayak Ayo mas kamu kerja Pecet-pecet Aku mau beli ini Aku mau beli ini Jadi banyak nuntut Iya Kan tadinya cowoknya baik-baik Iya bener-bener Jadi gak baik-baik Jadi gak baik-baik Tapi ada juga yang Suaminya jadi korup gitu Gara-gara Iya itu benar Istrinya banyak nuntutan Biasanya suami-suami di luar sana kalau yang korupsi itu karena istri banyak nuntut Iya Dia udah stress, dia udah bingung Akhirnya dia menghalalkan segala cara Untuk bisa, itu mungkin kaum kelas atas lah ya Kalau kaum kelas bawah tuh juga banyak yang kayak gitu Sampai ada sih beberapa temen gue yang misalnya kayak dia tuh Ceweknya banyak banget nuntut Banyak banget maunya ini, itu tas brandit segala macem Sedangkan dia tahu cowoknya juga gak kaya-kaya amat Dia mau beliin lo tas satu juga merabungnya mungkin lama gitu ya Sampai akhirnya si cowoknya tuh nilep uang amal musuh lah Wow Demi nuntut si cewek ini Iya karena kan pada dasarnya kalau udah cinta tuh Jadi bego, buta, gimana gitu loh ya Kayak gak bisa mikir lagi gitu ya Yang pentingnya lo, kebutuhan lo udah gue kasih nih Iya, iya bener Lebih kesitu sih Tapi tetap harus itu sih Harus ada yang nyadarin dan bersikap wajar Kalau menurut gue tuh Ini tuh kira-kira lo memberikan ini ke pasangan lo yang belum jadi istri lo tuh Ini tuh udah, ini wajar gak sih gitu Sama lebih kayak semampunya aja lah Iya bener Kalau lo mampunya cuma beliin tas yang harga 500 ribu Ya udah lo gak usah maksain harus ngasih sepatu atau tas yang harga sejuta misalnya Kayak gitu, mungkin karena biar dianggap keren Karena si cewek mungkin kan terposting di sosial media Thank you ayah Iya sekarang soalnya ada sosial media juga sih ya Itu pengaruh juga tuh Juga ada temen gue cewek itu ya Dia tuh selalu banget tiap hari cerita ke geng gue gitu Soalnya lo tuh dia tuh kayaknya yang paling cantik Terus dibeliin terus sama cowok-cowok Cowok ya bukan suami Pacar-pacar cowok gitu lah Iya nih kemarin gue dibeliin jam harga 5 juta sama cowok ini Terus kita yang kayak Hmm maksudnya dia apa sih Dia tuh pengen bikin iri kita Karena pacar-pacar kita miskin gitu Atau emang lo mau pamer gitu Atau bisa jadi biasanya cewek-cewek kayak gini Kadang boong Dia beli jamnya sendiri tapi ngaku-ngaku aja dari cowok itu Oke Karena kan gak mungkin dong dia ngasih jam harga agak pricey Tapi dia gak minta sesuatu dari lo Ya cium-cium mah minta lah pasti Oh gitu ya Jadi tetep harus hati-hati sih Baik yang cewek mau pamerin cowok Kalau kira-kira pasangan lo udah mulai agak berlebihan Padahal belum jadi suami atau istri yang sah Itu perlu patut di kayak hati-hati Hati-hati Nih, nih, nih Nuh bunyi tuh alarm Iya bener Hati-hati Oke Nah buat para cowok-cowok disana Tapi balik lagi Tapi balik lagi Kalau udah nikah itu wajib memang Ya selalu lah ya Selalu lah ya Kalau udah nikah mungkin Yang bisa ditekan adalah si istri jangan terlalu banyak nuntut Bagi suaminya agak korupsi atau menghalalkan segala cara Tapi kadang juga cowoknya yang minta macem-macem juga kok Ada juga sayang kayak gitu Ntar bininya yang kerja Itu yang kayak lagi rame sekarang viral itu kan artis Afi-Afi itu Oh gitu ya Suaminya gak punya apa-apa Nikah Istrinya meninggalkan semua karirnya Duitnya gak ada Suaminya udah punya duit Lupa Nah harus hati-hati juga nih mata perempuan Kalau lo punya duit juga jangan bego-bego banget gitu Yes Jadi Harus balance Yes Balance sama Jangan tau lo maksain Buat cowok-cowok jangan tau lo maksain Kalau cewek lo mintanya aneh-aneh Cua buat diposting di sosmed Apalagi dia belum jadi istri lo Yes Udahlah semampunya aja Mendingan lo urusin tuh cicilan kredit motor lo Cicilan listrik sama emak lo Daripada lo mikirin ayang-ayang-ayang Terus belum tentu besok nikah sayang Gak semuanya ini tentang ayang Gak semuanya tentang ayang Semuanya juga tentang lo bisa Iya bisa Oke sobat militan Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan sesuatu dari obrolan kita Mungkin bisa tersadarkan atau bisa memberikan apa ya Oh iya ya ini gue kayak harus hati-hati nih ce Oh iya ya kayaknya gue beli ini cil hape buat gini gue Daripada gue cil hape buat dia Mendingan beli hape buat emak ya Mama Nokia yang biasa juga udah seneng sayang Gak perlu yang mahal-mahal gitu ya Iya bener Yaudah jangan lupa nih sobat militan Kalau punya cerita pacar yang tukang ngeretin Atau penalu atau parasit Boleh banget tuh diceritain Boleh kita tau Oh ada yang separah Emang ada banyak-banyak Semuanya aneh-aneh gitu ya Boleh banget tuh ya Boleh banget cerita Biar pada sadar Biar pada sadar Yes bener banget Boleh banget loh cerita di Instagram kita Ini militan podcast double L Atau di Youtube channelnya hibiloninya Atau bisa dengerin juga di podmi.id Terima kasih sobat militan sudah menerangkan Bye militan 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 Bye militan